Baik Pemirsa TVR Parlemen, dimanapun Anda berada seperti yang diketahui bahwa Indonesia kembali menjadi tuan rumah gelaran internasional yaitu pada tahun ini kembali ditambah dengan adanya gelaran Piala Dunia U17 yang berlangsung di 4 kota diantaranya ada di Jakarta, kemudian ada di Bandung, Surabaya, dan Solo dimana Piala Dunia tersebut akan digelar dari tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023 lalu seperti apa dampaknya bagi pariwisata dan juga sekitar Indonesia ini saya akan membahasnya langsung dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yaitu Bapak Hairul Amri untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur II Baik Pak, kira-kira ini tentu membanggakan Pak Indonesia kembali menjadi tuan rumah di event internasional kira-kira apa potensi-potensi yang dapat diberikan kepada Indonesia terkait dengan sudut pariwisata bisa Pak? yang pertama saya menyambut baik dan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat mari kita rayakan Piala Dunia ini dengan gegap gempita tentunya dengan seluruh potensi pariwisata yang ada di masing-masing daerah kita berdayakan pagelaran event internasional ini yang kedua Indonesia terkenal dengan kemejemukannya dan juga keramahannya oleh karenanya khususnya di empat kota yang menjadi ajang Piala Dunia itu kita sambut pagelaran ini dengan keramahan ciri khas Nusantara kita siapapun yang main, siapapun yang menang ini menjadi sebuah daya pikir tersendiri buat kita dan kita tunjukkan bahwa Indonesia negara yang harmonis, negara yang ramah terkhusus kepada tamu-tamu kita oleh karenanya dengan pagelaran ini kaitannya dengan pariwisata saya menyambut, saya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat potensi-potensi wisata yang ada di masing-masing daerah khususnya di empat daerah yang menjadi tuan rumah itu misalnya kerajinan tangan terus budaya-budaya lokal itu harus kita tampakan kita tunjukkan kepada dunia bahwa di Indonesia selain kaya akan kemejemukan keagamanya tapi juga kaya dengan aneka ragam wisatanya Pak, terkait dengan kan Komisi 10 sendiri ini ini kan membidangi juga mitranya salah satunya dari Kemenpora dan juga Kementerian Pariwisata Pak kira-kira dari sinergi yang sudah dilakukan dari Komisi 10 ini sudah persiapannya untuk menyambut Piala Dunia itu sudah sejauh apa Pak? Nah kami sudah bersepakat di Komisi 10 ya agar Kementerian ini berkolaborasi satu sama yang lain bahkan juga dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang ada di masing-masing daerah bahwa pagelaran event internasional ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemenpora tapi menjadi tanggung jawab kita bersama-sama notabene juga buat daerah wisata kita karena apa? kalau kita belajar dari negara-negara besar di belahan dunia sana bahwa event internasional orang-orang seperti Spak Bola ini itu menjadi destinasi wisata tersendiri buat negaranya bahkan itu karena itu dianggap destinasi wisata bahkan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang sangat tinggi sekali karena kami di Komisi 10 terus mendiskusikan memberikan yang terbaik buat bangsa-bangsa luar para peserta Piala Dunia dan juga penonton yang lainnya dari belahan Nusantara ini agar yuk kita datang bersama-sama ke daerah tempat Piala Dunia itu dan kita bawa seluruh kerajinan-kerajinan di masing-masing daerah kita buka kiosk-kiosk di masing-masing daerah itu untuk kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia kaya akan kerajinan tangan kaya akan hasil tanamannya dan segala macamnya yang ini akan menjadi cerita tersendiri buat para pemain dunia internasional bahwa Indonesia memang betul-betul negara yang kaya raya dari segala macam kebudayaan dan kekayaan alamnya terakhir Pak dari saya terkait dengan ini kan tentu harapannya tidak hanya menjadi satu event internasional terakhir Pak kedepannya ini mungkin juga bahkan ada untuk event-event internasional selanjutnya lalu dari Komisi 10 DPR RI sendiri mengawal komitmennya ini untuk bisa terus mengembangkan pariwisata di saat turis-turis membawa keluarganya kemudian atlet-atletnya untuk berwisata di Indonesia Pak itu dia yang tadi saya bilang bahwa dengan keramahan ini dengan nilai-nilai kesantunan yang ditunjukkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia saya kira ini menjadi daya tarik tersendiri buat para pengunjung bukan hanya negara-negara yang bermain sepak bola itu ya tapi negara-negara lain yang ikut menonton di Indonesia itu akan dia cerita kepada keluarganya, pada negara-negara, pada sahabatnya bahwa Indonesia memang negara yang sangat patut untuk dikunjungi event ada acara sepak bola atau tidak yang kedua dengan keramahan ini saya juga mudah-mudahan nanti FIFA ini juga akan melihat kepada Indonesia bahwa Indonesia memang layak untuk menjadi tuan rumah untuk piala dunia bukan hanya usia 17 tapi seluruh piala-piala sepak bola ini memang layak di Indonesia terima kasih Bapak Hairul atas waktunya dan pemirsa itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Hairul Amri dimana tadi Bapak Hairul Amri menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia ini khususnya untuk menarik daya tarik tersendiri bagi turis-turis atau wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan dapat menceritakannya di saat mereka kembali ke negaranya masing-masing pemirsa sekian yang dapat saya laporkan saya Al-Fatrizky kembali ke studio terima kasih terima kasih selamat menikmati